Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Jumpa kembali kita di serial channel Di kesempatan kali ini Saya akan berbagi satu APN tercepat di dunia Yang bisa digunakan untuk semua jenis kartu Jadi Untuk APN yang saya bagikan ini Bisa kita gunakan untuk semua jenis operator So teman teman Tanpa perlama-lama langsung saja kita Ke tutorialnya Seperti biasa bagi teman teman Yang belum klik subscribe Silahkan klik subscribe nya dulu Untuk mendapatkan update video terbaru lainnya Setiap hari Dan jangan lupa tekan tombol like Dan juga tombol loncengnya Oke teman teman Dan pertama-tama yaitu Kita masuk dulu ke menu pengaturan Disini Kita masuk dulu ke menu pengaturan Selanjutnya pada kartu SIM dan jaringan seruler Dan selanjutnya lagi pada jenis kartu ya Disini saya menggunakan kartu XL ya teman teman Dan selanjutnya kita klik pada Nama titik access APN Oke Disini saya menggunakan APN bawaan HP ya Yaitu XLU limited ya APN bawaan kartu Oke Dan selanjutnya untuk mengecek Speed internet Dengan APN yang kita gunakan Sekarang ini ya Ataupun APN default Kita akan menggunakan sebuah aplikasi yaitu Speedtest limiter ya Kalian bisa download nanti Speedtest internet ini di Playstore ya teman teman Oke Selanjutnya yaitu Kita langsung aja kita klik start ya teman teman Dan kita tunggu berapa hasil download Dan ping dan juga uploadnya ya teman teman Ini disini kita masih menggunakan APN bawaan ya Terus nonton video ini sampai habis ya teman 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 Semoga maaf ya teman teman Semoga maaf ya teman teman Oke kita tunggu hasilnya Dan untuk hasil download ya Lumayan ya teman teman Naik turun ya di 1 Ya tidak menunjukkan 2 ya teman teman Oke 142 Dan untuk pingnya 10 Oke dan hasilnya itu ping 10ms Dan download 1,42 mbps Untuk upload 5,44 mbps ya teman teman Jadi kebanyakan upload ya teman teman Tapi tidak apa-apa ya Oke ini menggunakan Dan masih menggunakan APN bawaan ya Oke selanjutnya kita masuk lagi ke menu pengaturan Dan kita atur pada APN nya ya teman teman Kita select APN nya Jadi disini Sangat simpel ya teman teman Kita harus mengatur saja namanya Itu namanya disini terserah teman teman ya Disini saya mengatur Membuat namanya Itu sub-disinal Oke dan selanjutnya pada APN Pada APN LTEKTFWING.com ya teman teman Oke Dan selanjutnya kita scroll paling bawah Disini ya teman teman Pada jenis autentikasi Kita pilih pub or chap ya teman teman Pub atau chap Oke dan selanjutnya pada jenis APN Kita tulis dengan default Atau dance Coma sub Ya S-U-P-L Oke Oke teman teman Disini untuk APN nya Sudah saya simpan ya Buat teman teman yang belum simpan Silahkan klik simpannya dulu ya teman teman Oke Untuk mengatur APN nya sangat sederhana Dan telah kita atur ya teman teman Selanjutnya kita klik pada APN spesional Oke Oh ya teman teman Buat teman teman yang belum mengatur Jaringannya Jadi 3G ke 4G ya Teman teman bisa mengaturnya Di bagian Ini ya teman 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 Select saja pada Prioritas LTE ya teman teman Ya oke Karena speed internet ini akan Semakin kencang ya Terasa Terasa kita menggunakan Jaringan 5G ya teman teman Oke Selanjutnya kita cek kembali Speed internet nya Menggunakan aplikasi yang sama Yaitu speed test internet Oke kita start Dan kita tunggu Sampai hasilnya Tampil ya teman teman Jadi ini mungkin agak sedikit lama ya Ingat Seperti saya bilang tadi Ini tergantung juga Dengan jaringan Yang tersedia Di detail anda ya Oke jika sudah support Untuk 4G LTE Jadi kalian ada apa-apa lah Untuk menggunakan APN Tapi Jika kalian Dari 2G Mau Bisa cuma Sampai 3G ya Itu gak apa-apa juga Bisa aja Coba atas aja Oke teman teman Dan untuk hasilnya Wow Dan untuk download teman teman Kita lihat sendiri ya 6 6.67 Dan untuk Paging 10ms Dan juga untuk upload 4,43 mbps Wow Amazing Teman teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi ya